Kripto perlahan menjelma jadi pilihan utama aset investasi masyarakat Indonesia dengan jumlah investor lebih dari 17 juta orang. Dari jumlah itu, sebagian besar adalah investor dari kalangan generasi Z dan milenial. Universitas Kejahmada Yogyakarta menjadi kampus ketujuh gelaran Web3 on Campus. Seminar ini diselenggarakan agar kalangan mahasiswa dan kampus lebih mengenal potensi kripto, jenjang karir dan teknologi blockchain, dunia mata uang kripto, serta berkesempatan untuk terus mengasah talenta di bidang kripto. Sebagai industri baru, dunia kripto terus mengalami perkembangan signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia, saat ini terdapat 17,2 juta investor kripto. Chief Marketing Toko Kripto, Muhammad Wan Iqbal mengatakan hal itu di sela-sela seminar Web3 on Campus di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kejahmada Yogyakarta. Menurutnya, 17,2 juta investor kripto ini sangat besar, mengingat industri ini baru mulai dikenal luas di Indonesia sekitar tahun 2020 silam, sedangkan di dunia, industri ini baru dikenalkan tahun 2019. Saatnya perkembangannya sangat-sangat bagus sekali. Investor kripto currency itu sendiri, kripto aset digital itu tiap tahunnya selalu bertambah. Jadi terakhir data yang kami dapatkan dari Bapak Bepti juga sudah ada 17,2 juta investor kripto. Ini pertumbuhannya sangat-sangat cepat sekali. Dari 2020 itu ke 2021 hampir dua kali dipang. Dan sekarang kita sudah 17 juta. Lata-lata mudah. Rata-rata di genzi milenial semua berinvestasi kripto. Industri kripto memiliki prospek dan pertumbuhan besar ke depannya. Hal ini karena industri kripto memiliki kelebihan berubah fleksibilitas. Antara lain, aset kripto sangat liquid, tidak pernah tutup, selalu buka selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Bertransaksi bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja, serta cukup mengakses aplikasinya secara daring. Bahkan investor kripto tidak perlu datang ke konter. Dan mereka juga bisa mulai bertransaksi dengan nilai yang kecil, yakni 20 ribu rupiah.